Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbies, Julianto. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah seri terbaru lagi dari Ghost Strike ya. Dan untuk serinya kali ini, itu terlihat sangat mewah banget, tapi untuk harganya tetap murah meriah. Dan untuk real ini, ini masih coming soon ya. Jadi rencananya itu dari Ghost Strike akan merilis mereka itu di sekitar pertengahan bulan lah. Oke, jadi nggak usah berlama-lama. Langsung aja kita simak video spesifikasi dan detail-detail dari Ghost Strike Maverick SW yang berikut ini. Perpaduan desain dan warna dari Ghost Strike Maverick SW membuat real ini terkesan mewah dan sangat futuristik. Gear ratio 5.2 berbanding 1 akan membuat real ini lebih nyaman digunakan pada saat memancing. 8 buah ball bearing telah tertanam di dalam real Ghost Strike Maverick yang akan membuat setiap perputaran rotasi pada real ini semakin ringan. Pada bagian bodi, real ini terbuat dari bahan grafit yang bebas dari korosi. Pada rotor juga turut terbuat dari bahan grafit dengan tingkat kekakuan yang sangat baik. Pada handle, menggunakan bahan metal bertipe one-piece dengan sistem penguncian screw-in handle. Dan pada bagian knob, menggunakan bahan lapisan rubber. Spool Ghost Strike Maverick SW menggunakan bahan metal dengan tipe shallow spool. Dan pada bagian bibir spool, telah membentuk V-shape. Pada bagian tutup spool, telah dilengkapi dengan shield water resistant. Dan pada bagian drag system, terdiri dari 2 buah drag washer berbahan karbon dan 2 buah key washer berbahan metal. Dan untuk max drag mencapai 8 kg. Di bagian drag clicker, telah menggunakan tipe SW atau advanced drag clicker. Oke kawan-kawan, jadi sekarang di studio sudah ada 1 buah real Ghost Strike Maverick SW. Dalam pembelian real ini, kita mendapatkan 1 buah skema realnya. Kemudian ada juga 1 buah pods. Dan yang pastinya kita mendapatkan 1 buah real Ghost Strike Maverick SW. Dan dalam pembeliannya ini, kita ditawarkan dengan 6 pilihan ukuran ya. Mulai dari 800, 1000, 2000, 3000, 4000, dan juga 6000. Tetapi, nanti yang akan di launching duluan itu yang ukuran 1000, 2000, dan 3000. Untuk ukuran 800, 4000, dan 6000-nya itu akan coming soon, akan nyusul lagi ya. Nah, pertama-tama kita akan membahas desain dari real ini. Untuk desain dari real ini, saya bilang ini menipu banget sih. Soalnya waktu saya lihat di toko online-nya itu, desainnya itu biasa-biasa aja lah ya. Tetapi, pada waktu udah di tangan dan kita lihat secara langsung, untuk desain real ini bener-bener gimana ya? Ini terlihat sangat mewah banget. Dan untuk real ini terkesan nggak kelihatan lah kayak real sebuah real 300-an. Ini mirip dengan real yang udah branded banget ya. Pokoknya ini keren banget lah kalau kita lihat secara langsung. Nah, sekarang kita akan membahas satu per satu material-material yang menyusun bagian ruar real ini ya. Yang pertama-tama itu ada pada bagian body real. Untuk body real-nya ini, dia menggunakan bahan grafit. Dan untuk desain real arm-nya ini, dia menggunakan model solid. Jadi di sini nggak ada bolongan. Dan di sini otomatis akan menambah kekuatan dari real arm-reel ini sendiri. Dan untuk tingkat kekakuannya ini sangat baik ya untuk di sebuah bahan grafit. Karena untuk body-nya ini kalau dalam seadaan terpasang dan kita bejek-bejek ini, nggak ada terjadi pergerakan yang signifikan kayak real dengan bahan grafit seperti biasanya. Nah, kemudian pada rotor ini juga terbuat dari bahan grafit. Dan untuk tingkat kekakuan rotornya ini udah sangat bagus banget. Di sini kalau saya tekan-tekan, itu minim sekali terjadi pergerakannya. Karena di sini mungkin karena desain rotornya ini pada bagian bawahnya ini membentuk siku. Jadi untuk body-nya ini lebih kuat karena ada topangan yang lebih kuat ya pada bagian siku rotornya ini. Kemudian untuk rotornya ini juga udah no jeda ya. Jadi di sini membuktikan bahwa one-way pada real ini udah bekerja dengan sangat baik sekali. Dan kemudian yang keren dari real ini adalah udah tidak menggunakan switch one-way lagi. Jadi untuk one-way-nya itu udah instant. Karena untuk sebuah real yang memiliki switch one-way itu akan memiliki lobang pada bagian bodinya yang rentan juga untuk masuk air ke dalam bagian one-way-nya ya. Kemudian pada bagian handle udah menggunakan bahan metal. Dan untuk tipe handlenya ini dia menggunakan handle dengan tipe one-piece. Dan untuk tipe handlenya ini udah interchangeable. Dia bisa dipindahkan, dipasang di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Kemudian untuk kepresisian handlenya ini, ini terlihat sangat presisi banget. Nggak ada oblak dan space pada handlenya ini. Kemudian untuk penguncian handlenya ini, dia udah sure lock ya. Jadi pada saat dia udah mengunci dengan kencang, dia udah mantep mentok di situ. Nggak bisa kita putar-putar lagi. Karena sebagian real itu kalau kita putar, waktu dia udah ngelock, itu dia kadang masih bisa diputer dikit-dikit-dikit-dikit. Dan mungkin kalau nantinya kita kebablasan, malahan deratnya itu bakalan rusak. Untuk penguncian handlenya ini udah sangat top banget. Ini saya sangat suka dengan penguncian handlenya ini. Kemudian pada bagian knob-nya, di sini dia menggunakan bahan rubber ya. Dan untuk knob-nya ini pada bagian asnya ini dipantek. Jadi dia nggak bisa dibongkar pasang atau di-adjustable. Dan untuk tipe knob-nya kayak gini, dia ada di pilihan ukuran 800. 1000, 2000, dan 3000. Nanti untuk ukuran 4000 dan 6000 itu dia akan menggunakan tipe round knob. Dengan bahannya itu menggunakan bahan EVA. Nah, kemudian kita akan mencoba ya beberapa mekanisme dari real ini. Yang pertama untuk retrieve. Di sini untuk retrieve, real ini terasa sangat ringan. Dan juga sangat smooth banget. Dan untuk perputaran rotornya ini terasa sangat balance pada waktu dia berputar kosong. Kemudian untuk automatic-nya di sini, automatic-nya kerjanya itu terasa standar aja. Tetapi untuk blowback-nya atau tendangan balik-nya di sini terasa cukup empuk ya. Dan untuk bagian rasio, dia menggunakan rasio 5.2 berbanding 1. Sekarang akan kita langsung cek untuk rasionya. Kita mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kawan-kawan, jadi udah bener banget untuk rasionya ya. Kemudian untuk bagian drag clicker-nya, dia udah menggunakan drag clicker dengan tipe SW. Atau yang disebut dengan advanced drag clicker. Dan untuk hosting drag clicker-nya ini, dia menggunakan bahan seng. Dan untuk suara yang dihasilkan oleh drag clicker-nya ini, kalau saya kasih nilai dari 1 sampai 10 itu, saya bisa kasih nilai 7. Langsung aja kita denger suara drag clicker dari real Ghostrike Maverick ini. Nah, untuk bagian line rollernya, udah dilengkapi dengan 1 buah ball bearing. Dan juga pada bagian sebaliknya itu ada 1 buah busing. Dan untuk kerja line rollernya ini, tadi udah saya cek, itu udah bekerja dengan sangat maksimal banget. Kemudian pada bagian spool, untuk as spool-nya itu, dia udah terdapat 1 buah ball bearing sebagai support spool-nya. Dan untuk tipe spool yang digunakan pada real ini, menggunakan tipe shallow ya. Karena di sini terlihat banget, untuk spool-nya ini terlihat dangkal. Jadi untuk spool tipe kayak gini itu sangat cocok jika kita gunakan untuk bermain casting ataupun bermain di kolaman. Dan untuk line capacity-nya, di sini saya coba bacain. Jika kita menggunakan PE dengan diameter 0,17 mm, itu masuk 130 meter. 0,19 mm, 110 meter. Dan jika kita menggunakan PE dengan diameter 0,24 mm, itu masuk 90 meter. Nah, jadi sekarang kita akan coba langsung respool. Dan kita akan lihat ya, berapa sih kapasitas sebenarnya dari Ghostrike Maverick ini. Di sini saya mempunyai PE dengan ukuran 1,5 atau setara dengan PE berdiameter 0,20 mm. Di sini saya berhasil memasukkan PE sebanyak 110 meter. PE dengan diameter 0,20 mm atau setara dengan PE 1,5. Dan untuk hasil lilitan spool-nya di sini terlihat sangat rapi dan sangat rata. Tidak ada penumpukan pada bagian atas ataupun pada bagian bawah spool-nya. Untuk belah total, Reels Ghostrike Maverick SW yaitu 226 gram. Dan untuk reel ini, walaupun harganya itu murah, dia sudah dibekali dengan 5 titik shield water resistant ya. Misalnya pada bagian tutup spool-nya ini, dia sudah pakai shield. Kemudian pada bagian spool-nya, dia juga sudah ada satu shield. Kemudian pada nut rotor-nya juga ada shield-nya. Dan kemudian pada bagian handle dan juga pada bagian AC cap-nya juga sudah dilengkapi dengan shield. Jadi walaupun reel ini dibanderol di harga yang murah, untuk tahanan air mereka itu termasuk sangat oke banget, sangat mantep banget. Nah, untuk reel ini ada satu hal sih yang bikin saya penasaran ya. Karena tadi pada waktu saya buka, itu saya lihat untuk AS drivegear-nya itu menggunakan bahan kuningan atau bahan beras. Saya nggak tahu untuk reel ini pada bagian drivegear-nya dia menggunakan bahan apa. Nanti akan segera kita lakukan pembongkaran dan kita akan lihat apa sih komponen yang menyusun dari reel Ghostrike Maverick ini. Nah, untuk reel ini ada banyak banget sih nilai plus yang ditawarkan kepada kita ya untuk pembeliannya ini ya. Yang pertama itu misalnya, untuk reel ini dia sudah tidak menggunakan switch one way lagi. Jadi otomatis ini akan menambah reel ini kedep dari cipratan-cipratan air lah ya. Kemudian yang kedua, untuk handle-nya ini dia sudah menggunakan tipe one piece. Jadi dia akan lebih kuat pada bagian handle-nya. Dan untuk handle-nya ini pada waktu mengunci itu dia sudah menggunakan tipe sure lock. Jadi pada waktu terkunci dia sudah padat, nggak bisa diputar-putar lagi. Itu juga nilai plus. Kemudian untuk drag washer-nya dia juga sudah menggunakan bahan karbon. Pada bagian reel arm-nya ini dia menggunakan tipe yang solid tanpa ada bolongan. Otomatis untuk reel arm-nya sudah top lah untuk kekuatannya. Dan kemudian nilai plus lainnya yaitu ada pada bagian pertahanan airnya. Jadi sudah ada beberapa titik shield water resistant pada reel ini. Dan juga untuk modelnya di sini terlihat sangat keren banget. Untuk modelnya ini branded banget. Kemudian yang terakhir itu nilai plusnya yaitu untuk harganya itu sangat terjangkau banget lah. Dan untuk reel ini itu sangat cocok jika kita gunakan untuk memancing dengan teknik. Pertama itu casting sudah pasti enak lah karena dia menggunakan shallow spool. Kemudian untuk galatama, kolaman, harian itu sangat oke banget lah. Dan untuk PE yang cocok di sini kita bisa masukkan PE 0,8 hingga ke PE 2 itu saya rasa masih sangat cocok banget. Dan kemudian untuk spot, salt water, dan fresh water itu sudah bisa kita gunakan semua. Dan untuk harga reel ini dibanderol di harga Rp 299.000. Dan untuk kalian mungkin yang berbinat untuk beli reel ini kalian bisa langsung aja PO ya. Sistem PO dulu ya. Karena untuk reel ini nanti sekitar pertengah bulan sih katanya itu akan launching. Yang ukuran Rp 1.000, Rp 2.000, Rp 3.000 nya. Dan untuk ukuran Rp 800, Rp 4.000, Rp 6.000 nya itu akan menyusul nanti. Dan untuk linknya kalian bisa cek aja langsung ke IG-nya Goldstrike vs Fishing. Ataupun kalian bisa cek nanti langsung ke deskripsi saya ya. Di situ sudah ada linknya nanti tinggal kalian klik aja. Oke kawan-kawan, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu saya share video ini. Dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe. Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.